Assalamualaikum, hai kalian, selamat datang, balik lagi dengan gue Ucuk nih, kali ini gue masih main game cemeralan ya Yap, di video ini gue akan masuk ke segmen flashback atau kilas balik Disini biasanya gue akan melihat beberapa momen di review-review gue tertentu atau request dari kalian yang memang gue ternyata miss dari apa yang gue lihat sebelumnya Atau yang pengen gue lihat dari apa yang sudah pernah gue temui orangnya dan gue penasaran Nah, cuman kali ini kita akan melihat nih, salah satu rumah teman gue yang dulu emang pernah sering bikin rumah bareng, cuman akhirnya dia udah off lama Nah, ini istilahnya kita akan mengunjungi rumahnya yang sekarang Orang yang bikinnya tuh keren, cuman mungkin karena udah urusan lain di real life-nya, jadi ya kita nggak tau lah ya Dia termasuk salah satu yang udah lama pensiun Tapi dia adalah dua orang yang gue selalu perhatikan terus gue pantau rumahnya Jadi kenapa gue ngambil rumah dia untuk segmen kali ini? Karena gue lihat dalam friend list-nya gue itu, dia udah lama banget Nah, coba ya Nah, ini dia, namanya Red Sky dan Azura Mereka berdua ini dulu teman gue dan pernah gue review Cuman udah kalian lihat 44 hari tidak login Nah, kita lihat rumahnya, nah deket kan Makanya kita nanti menuju ke sana Jadi ceritanya tuh, kalau misalnya kalian tahu Gue pernah nge-review rumah sepasang sejoli, kalau nggak salah Cuman rumahnya modern, nah rumah modern itu pernah gue review dan emang salah satu yang paling bagus Terus dianya cerita kalau ada orang luar negeri yang datang ke rumahnya Ngobrol kalau dia berminat bikin desain kayak gitu juga Nah, istilahnya gue kan karena jembatannya aja kan Jadi sama-sama seneng Gue bisa jadi membantuin, mereka juga seneng desainnya juga Ada contohnya buat orang Nah, ini kita akan mengunjungi rumahnya Sebenarnya kayak mana sih rumah orangnya dia Dan itu dia Nah, ya Rumah yang sudah berlumutan itu adalah rumah Red Sky dan Azura Nah, ini Ini rumahnya dia Gue pengen memperlihatkan ke kalian betapa bagusnya rumah ini ya Jadi, karena kita udah berkunjung, mari kita bersihkan rumahnya Nah, ini dia rumahnya tuh Tuh Ya, beringat gue Animal Captivity Penangkaran Hewan oleh Azura dan Red Sky Ini salah satu rumah teman gue Yang kalian lihat Tuh, emang beda dari yang lain Ya Jadi, sebenarnya Ini rumah itu salah satu Apa ya, punya cerita Bahwa pas mereka bikin ini Gue nggak tahu juga Gue nggak tahu sejarah mereka, jujur Cuma dari apa yang cerita-cerita Ngobrol-ngobrol via voice chat Mereka itu Sudah istilahnya pacaran Ya, bisa juga Gue nggak tahu, gue terlalu kepo Cuma udah tunangan Dan sekarang menikah Jadi, rumah ini Adalah salah satu Bukti ya Perjalanan mereka Kalau in game Karena mereka berdua tuh suka bikin rumah Nah, dan mereka itu juga Bikin rumahnya nggak ngasal Tapi poin-poin Detail-detail Intinya Nah, kayak gini Sekarang Terakhir gue tahu kabar Mereka udah married Mereka udah nikah Mungkin mereka fokus ke real life Itu wajar Mungkin meninggalkan Dunia game Kita nggak tahu Kapan mau baliknya Tapi ini salah satu Rumah yang pernah mereka buat Lihat deh Ini bagus banget coba Kalau kalian pernah lihat rumah Mereka yang dulu-dulu Mampir Kan mereka bikin rumah Detail-detail semua ya Nggak main-main bikin rumah Dan mereka cerita Kadang kalau misalnya Mau bikin rumah Itu tuh Butuh inspirasi Terus Nyari hal-hal yang bikin Emang Jarang dibikin orang Tuh, kayak gitu Dan emang Bikin rumah mereka ini Istilahnya apa ya Beda aja dari yang lain Seger gitu Idenya fresh banget Enak dilihat Nah, cuman ini Rumah Azura dan Red Sky Hasil peninggalan mereka Yang sekarang memang Sudah nggak main Cuman kita lihat aja Sepintas Jadi kalau kalian mau ke sini Nanti gue kasih tau alamatnya Itu tuh emang banyak banget Ide yang bakal kalian Dapetin lah Ini bagian depan rumahnya Tuh ya, gue nggak tau juga Terus ini Ini ada cafe Ada tangga ke atas Tuh, tempat nongkrong Tempat duduk-duduknya Adem kan dilihatnya Tuh Kayak akar-akar Tumbuhan Pohon Nah, disini Tempat Bagian rumahnya Nah, di tempat tadi Itu bagian Ya, gue nggak tau ini Dia kenapa copot Itu bagian hewan-hewannya Nah, ini penampakan Satu lagi Tuh Nah, gue ngeliatin Sepintas aja Ini kan rumahnya Nggak kayak rumah biasa Kayak rumah-rumah Mediteran gitu Medieval Nah, ditambah ini Mungkin tempat Sangkar burung Seperti gitu Nah, di atasnya juga Full furnish ya Semuanya juga Dikasih wallpaper Disini ada Tempat teduh Buat Pohon Peneduh di bawah Ditambah pakai Yang tiang Kayak gitu Tuh Kayak main-main kan Nah, iya Ini salah satu rumah Dari temen gue Yang memang mungkin Mereka sudah tidak Main game lagi Karena terakhir Gue tau infonya Mereka sudah menikah Ya, Alhamdulillah Semoga jadi pasangan Samawa ya Gue sekaligus senang Karena Bukan Termasuk Teman yang tidak langsung Kenal Cuman gue pernah Nge-review rumahnya Pernah ngobrol-ngobrol Setidaknya dapat teman baru Entah lupa Atau nggak Yang penting Setidaknya masih ada Kontaknya di gue Di game Dan rumahnya ini bagus banget Inspiratif ya Ini belum pernah Pengen gue review Cuman Pas dalam waktu berdekatan Bayangin aja Bikin rumah Bagus Bikin lagi Bikin lagi Kasian Yang udah nunggu Nah ini salah satunya Rumah penangkaran hewan Yang bisa kalian kunjungi Salah satu alternatif Buat cari ide Ini mereka salah satunya Mereka tuh Asyitek yang nggak main-main Bikin rumah kayak gini Gue aja nggak kepikiran Kalian nanti bisa langsung Datang aja ke Eastmond Pas di bagian sini Itu tuh ada di Hampir bagian bawah Eastmond Cuman nanti Gampangnya tinggal Teleport aja ke sini Ke harbour Yang ada di sentral Pilarnya yang ini Gully Plains Nah nanti kalian tinggal Ke bawah Ke sini Kelihatan Namanya Redsky dan Azura Nah nanti rumahnya Ini udah gue bersihkan Untuk beberapa hari Dari kejauhan Pasti kelihatan Tuh Rumahnya keren Ala-ala Eropa Tapi ada kebun binatangnya Ini salah satu Cara mengobati kita Melihat hasil karya teman kita Nggak ada salahnya Kita sharing kepada yang lain Semoga Dari sini Azura dan Redsky ya Bisa kalau ada kesempatan Bermain lagi Dengan melihat ini Cuman ini Salah satu yang akhirnya Kesampaian Dan buat Gue Men sharing Hasil karya kalian Ke teman-teman kita Sip Mantap banget ya Ini Flashback Emang Nggak main-main Semua Segmen flashback Emang benar-benar Punya kenangan lah Intinya Ini salah satu Yang paling mantap Kalian berkunjung Kesini Kalau kata gue Wajib Rekomendasi Banget ya Mungkin untuk Flashback kali ini Sekian dulu Memang banyak banget Momen yang Miss di game ini Tapi nggak salahnya Untuk kita Lihat kembali Kalau kalian suka Boleh di like Dan di share Jika bermanfaat Subscribe channel Ucup untuk selalu mendukung Dan tahu tips dan trik lainnya Seperti rumah Terima kasih banyak Udah nonton sampai habis Ucup pamit Bye-bye 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 Bye-bye